PUSTAKA DONGENG NUSANTARA Terjatuh agar melengkapi drama kepura-puraannya di hadapan Raden Birowo. Para anggota pasukan elit yang mengintip tertawa mengikik dari balik tenda barak, mereka tahu penggawa kulon sedang mempermainkan Raden Birowo saja. Ish, penggawa ceroboh kayak gitu kok dijadikan panglima pasukan elit? Ariandaka memang Sontoloyo sudah memilih pemuda kayak gitu menjadi pemimpin pasukan. Dasar tolol, ejek panjul anak buah ke labang ireng sinis menuding penggawa kulon. Penggawa kulon mengulung senyum dalam hatinya. Huh, pendekar kelas teri sepertimu mana bisa menandingiku, bodoh. Putra mahkota memilihku memimpin pasukan elit miliknya karena hanya aku satu-satunya penggawa di istana ini yang bisa mengalahkan tiga jurus ajian maut golok iblis milik putra mahkota dari sepuluh jurus yang diujikannya kepadaku saat ujian berlangsung. Sahutnya kesal dalam hati. Ampun Gusti Prabu, mengapa Gusti marah-marah di depan penjara busuk ini? Tanya penggawa kulon tanpa merasa bersalah. Dungu, apa kamu gak mendengar kalau tawanan penting medangan sudah kabur? Bentak rawon emosi menuding penggawa kulon yang dinilainya terlalu bodoh. Penggawa bodoh begini jadi pemimpin pasukan elit dasar Ariandaka goblok? Cicitnya dalam hati sinis, penggawa kulon melongo. Gusti apa maksud mereka tawanan penting itu Prabu Wijaksono? Tanyanya dengan mimik bodoh. Bodoh, dia sudah bukan Gusti Prabu lagi kulon. Kenapa tua bangka itu bisa kabur kulon? Bentak Raden Birowo tajam menatap penggawa kulon. Penggawa kulon menggaruk kepalanya. Maaf Gusti Prabu. Mana hamba tahu Gusti, bukankah para penjaga kepercayaanmu yang menjaga mereka siang dan malam? Dan semalam aku minum teh hangat bersama pendekar kelabang ireng di tenda. Jelas penggawa kulon membela dirinya dari kecurigaan Raden Birowo. Kelabang ireng mengangguk, dia segera membisikkan sesuatu ke telinga Raden Birowo. Benar Dimas Prabu, semalam kulon ada bersamaku. Hanya saja semalam memang ada yang aneh. Apa yang aneh? Desak Raden Birowo menatap kelabang ireng antusias. Aku merasakan ada yang melesat ke dalam penjara bawah tanah. Tapi tak ada orangnya. Jelas kelabang ireng berbisik, Raden Birowo mengepalkan tangan kanannya. Dia makin emosi, sialan, kita kecolongan. Hanya Ariandaka dan kedua pengawalnya yang menguasai ajian langkah itu. Ajian Halimun Segoro. Mereka bisa bebas kemana saja tanpa ada yang bisa menembus keberadaan sosoknya yang tak terlihat. Keluh Raden Birowo dengan wajah penuh dendam, Raden Birowo memutuskan kembali ke Balairung Istana saat terdengar derap kaki-kaki kuda memasuki pintu gerbang bagian barat. Tas, tas, awas Raden, sialan, siapa yang berani memanahku di istanaku ini? Maki Raden Birowo marah, beberapa anak panah melesat ke arah Raden Birowo bersamaan dengan kemunculan jalak ireng di istana melalui pintu barat. Penggawa Kulon segera melompat menangkap anak-anak panah itu. Ini pasti kerjaan Bejo dan Dayang Mban Selasih alias Winarti, pikir penggawa Kulon. Dia merasa kedua mata-mata Prabu Wicaksono sekaligus telik Sandi Ariandaka di istana dalam itu sedang membantu menyelamatkan dirinya dari kecurigaan Raden Birowo atas hilangnya Prabu Wicaksono dari penjara bawah tanah. Raden Birowo dan kelabang ireng saling melirik setelah melihat kecekatan penggawa Kulon menangkapi anak-anak panah yang mengarah ke dadanya. Aku rasa penggawa Kulon tidak terlibat dengan hilangnya si Wicaksono itu, kakang kelabang. Bisik Raden Birowo diam-diam pada pendekar kelabang ireng. Pendekar kelabang ireng mendengkus, tak bisa menanggapi pendapat Raden Birowo. Dia masih meragukan kesetiaan penggawa Kulon, terlebih dia sudah mencari tahu kedekatan penggawa Kulon dengan Ariandaka mantan junjungannya. Kita lihat saja nanti Raden Birowo, siapa sebenarnya penggawa Kulon ini. Pengkhianat atau pendukungmu, batin kelabang ireng tak puas. Penggawa Bejo mengendap keluar dari tenda salah satu barat penggawa elit medangan dengan bernapas lega. Kalian harus siaga, sepertinya waktu kita untuk membebaskan istana medangan dari orang-orang benggala itu sudah hampir dekat. Titahnya tajam sesaat sebelum pergi, Dayang Winarti muncul diam-diam di salah satu barat penggawa elit setelah penggawa Bejo melesat pergi kembali berjaga di Balairung Istana. Dengar penggawa, katakan pada Kulon agar menyampaikan kabar ini kepada Gusti Pangeran Putra Mahkota. Jalak ireng dan pasukannya sudah tiba di Istana Medanga barusan. Bisik Winarti terburu-buru, dia kembali menyelinap ke istana dalam saat penggawa Kulon terlihat berjalan kembali ke arah barat penggawa eliti Raden Birowo mengabaikan penggawa Kulon saat derap kaki kuda semakin jelas. Dia tersenyum melihat kemunculan Jalak ireng dan pasukannya. Akhirnya mereka tiba juga kakang ke labang ireng, ujarnya sangat senang akan kedatangan sekutu yang dikirimkan pamannya, Prabu Purwacarita dari Benggala. Kelabang ireng melirik ke arah penggawa Kulon, pergilah kembali ke barakmu penggawa. Usirnya tajam dot dia tak mau penggawa Kulon banyak tahu rahasia antara dirinya dan Jalak ireng. Selama ini dia merasa tak ada yang tahu bila dia mantan murid padepokan Bukit Iblis dan Barong abang mantan murid perguruan Terata Emas, selain Jalak ireng dan Raden Birowo saja yang mengetahuinya. Penggawa Kulon mengangguk, lalu pura-pura melesat kembali ke baraknya. Dia pun sempat melihat Dayang Winarti buru-buru meninggalkan barak saat dia hampir dekat. Namun setelah yakin Kelabang ireng dan lainnya sibuk gembira dengan kedatangan Jalak ireng, penggawa Kulon melesat kembali menyelinap bersembunyi di antara tumpukan barang tak terpakai di dekat penjara bawah tanah. Aku harus mendapatkan berita terbaru dari para pendukung pengkhianat itu hari ini. Bisik hati penggawa Kulon tersenyum licik, akhirnya tiba juga kakang Jalak ireng, hahaha. Ucap Kelabang ireng merasa senang bertemu kembali dengan kakak angkatnya. Ia bergegas turun menyambut kedatangan kakak angkat yang sudah membantunya mendirikan padepokan kapak iblis bersama Barong Abang. Jalak ireng bergegas melesat turun dari punggung kuda menghampiri Kelabang ireng. Dimas Kelabang ireng, hahaha, kita berjumpa lagi setelah bertahun-tahun terpisah. Kudengar kini namamu sudah makin berkibar di ranah persilatan Nusantara. Hebat, kau sangat menganggungkan diriku Kelabang ireng. Sapanya penuh rindu, Kelabang ireng tersenyum lebar, ini berkat karomah nama ireng milikmu kakang. Terima kasih sudah mengizinkanku memakainya, sahut Kelabang ireng menjura di hadapan Jalak ireng dan Raden Birowo saling melirik lalu tersenyum dan tertawa lebar. Benar, nama ireng ini sudah membawa karomah pada jalan hidup kita Dimas Pendekar. Haha, tawa Jalak ireng menyeringai, maafkan aku Dimas, sudah menipumu. Sesungguhnya ireng ini adalah nama aslimu bukan namaku. Batinnya merasa bersalah, Raden Birowo tersenyum. Dia yang sudah mengusulkan agar Jalak ireng yang dulunya bernama Jalak Kebo. Nama yang cocok seperti kebiasaan perilaku Jalak ireng yang suka mencari keuntungan dari orang lain yang lebih kuat darinya, seperti pamannya, Prabu Purwacarita. Raden Birowo pun sesaat mengingat kembali informasi masa lalu Kelabang ireng yang sebenarnya. Berkat informasi yang didapat Raden Birowo dari pamannya, Raden Birowo jadi tahu Bopo Tirinya sedang mencari keberadaan bocah laki-laki yang dulu dititipkannya di padepokan Bukit Iblis. Dia diketahui bernama Kelabang Sewu, bocah itu kabur dan terlunta-lunta, ditemukan oleh Jalak Kebo di sekitar Istana Benggala. Jalak Kebo pendiri padepokan Jalak Setan mulai menguji kekuatan fisik Kelabang Sewu. Prabu Purwacarita mendengar Kelabang Sewu adalah mantan murid Aki Mertani mulai menyelidikinya serius. Dia tahu padepokan Bukit Iblis didirikan Aki Mertani dan Saraswati, pendekar wanita yang pernah menolak mentah-mentah menikah dengannya. Prabu Purwacarita memiliki seorang adik perempuan yang berteman baik dengan Dewi Roro Putih. Dan adik perempuannya itu menjalin hubungan cinta dengan Raden Jagat ireng kakak kandung Dewi Saraswati. Aki Mertani dan Dewi Saraswati duo pendekar kakak beradik sepupu yang berasal dari kerajaan Guripan. Keduanya bangsawan dari Istana Guripan yang memilih jalan pendekar sebagai jalan hidup mereka saat turun gunung dari perguruan teratai emas. Perguruan yang hanya menerima murid anak raja dan adik pati saja. Hanya Raden Birowo saja yang tidak diterima di kedua padepokan itu karena Prabu Purwacarita bermusuhan dengan Aki Mertani sepupu Dewi Saraswati. Dan kesalahan Prabu Purwacarita adalah sudah membunuh Raden Jagat ireng kakak kandung Dewi Saraswati, anak sulung Raja Singo ireng, Raja Kerajaan Guripan di ujung Lor Jawa Dwipa. Kesalahan Prabu Purwacarita membuat marah empu maha guru Bratayuda pendiri perguruan teratai emas, mengingat Raden Jagat ireng adalah murid kesayangannya. Sebab itulah, meski Raden Birowo masih keponakan raja, putra salah satu adipati di Benggala tetap saja tak bisa diterima berguru di perguruan teratai emas. Sedangkan padepokan Bukit Iblis didirikan oleh empu maha guru Mertani adik kandung Raja Singo ireng. Raden Birowo dan pamannya mengira Kelabang Sewu adalah anak haram Raden Jagat ireng dengan selingkuhannya di belakang Dewi Roro Putih. Karena itu mereka sengaja mengaburkan identitas Kelabang Sewu yang tak mengenal siapa orang tua kandungnya agar tak bisa kembali ke tempat asalnya. Raja Purwacarita berharap suatu ketika akan menyerang guripan menuntut balas kematian sang adik yang patah hati pada Raden Jagat ireng. Prabu Purwacarita mengira Jagat ireng sudah mengkhianati adiknya Roro Putih. Satu-satunya adik perempuan Prabu Purwacarita, bibinya Raden Birowo itu bunuh diri tiba-tiba di kamarnya saat mendengar Raden Jagat ireng tiba-tiba memutuskan hubungan mendadak dengannya. Raden Birowo menarik Jalak ireng agar sedikit menjauh dari Kelabang ireng saat tersadar dari lamunan ingatan masa lalu Kelabang ireng. Ada apa Raden? Bisik Jalak ireng saat melihat kegelisahan di wajah Raden Birowo. Awal mula permusuhan ini sepele sebenarnya, cinta ditolak pedang bertindak. Gumam Raden Birowo tersenyum sinis pada masa lalu Prabu Purwacarita. Jalak ireng menepuk bahu Raden Birowo dan kemudian kisah sedih Gusti Dewi Roro Putih terulang lagi padamu. Hahaha, tanpa sadar kau sudah membalaskan sakit hati bibimu itu Raden. Meski bibimu itu kenyataannya sahabat terbaik biyum dirimu, Bisik Jalak ireng mengingatkan Raden Birowo, ses, jangan keras-keras Kakang Jalak, aku nggak mau Kelabang ireng tiba-tiba mencari tahu identitas sebenarnya, hahaha politik adu dombaku berhasil membuat Ariandaka memusuhi satu-satunya kerabat yang belum diketahui identitasnya selama ini. Bisik Raden Birowo merasa puas, Jalak ireng manggut-manggut, dan Paman Prabu Purwacarita sangat hebat, bisa menyembunyikan masalah sepele ini ke dalam masalah politik yang terdengar sangat pelik dan besar. Hem keputusannya dulu menyerahkan Telaga Biru dan Dewi Ambarukmo sebagai hadiah rampasan perang sudah membuahkan hasil saat ini. Bukan begitu di mas Raden Birowo, ucap Jalak ireng tersenyum lebar. Raden Birowo mengangguk senang, semua ini berkat dukunganmu Kakang Mas Raden Jalak Kebo. Tawa lebar Raden Birowo pada satu-satunya kakak sepupunya. Jalak Kebo anak pamannya yang lain yang dilahirkan dari rahim seorang selir. Sejak kecil Jalak Kebo sudah dibesarkan bersama Raden Birowo di Istana Benggala bersama anak-anak bangsawan lainnya. Kelabang ireng merasa ada yang disembunyikan Jalak ireng dan Raden Birowo saat menjauh darinya. Namun dia tak mau berpikiran negatif, sebab Kelabang ireng tahu identitas Jalak ireng dan Raden Birowo yang masih punya hubungan darah. Kelabang ireng memutuskan kembali berkumpul bersama Panjul dan Rawon yang sedang bercengkrama bersama Jalak Bodas dan Jalak Suren. Dia melihat anak buahnya yang lain pun sedang bertukar kabar dengan anak buah Jalak ireng yang sudah lama tak saling bertemu. Penggawa kulon terkesiap mendengar percakapan rahasia Raden Birowo dan Jalak ireng. Jadi siapa Kelabang ireng ini sebenarnya? Kenapa Raden Birowo bangsat dan Jalak Kebo busuk itu diam-diam menyesatkan Kelabang ireng? Kerabatnya katanya, wah ini rahasia besar yang harus kukabarkan secepatnya pada Gusti Putra Mahkota. Gumamnya kembali melesat diam-diam ke dalam barat dengan hati tak tenang. Di Pendopo Agung Telaga Biru pagi ini, Pangeran Ariandaka dan Kinanti sedang memijat kaki Prabu Wicaksono penuh kasih sayang. Ariandaka mengikuti saran Aki Durcapala agar bertanya langsung pada Prabu Wicaksono tentang siapa Kelabang ireng sebenarnya. Aki Durcapala duduk tak jauh dari amben yang dipakai Prabu Wicaksono bersama anak dan calon menantunya. Prabu Wicaksono sangat bangga pada putra tunggalnya dan para pengawal setiap kerajaan medangan yang menjaga Ariandaka. Berkali-kali Prabu Wicaksono mengucapkan banyak terima kasih pada para pengikutnya. Namun saat matanya menatap kesedihan di mata Aki Durcapala, Prabu Wicaksono pun tak mampu mengatakan apapun. Apa kau belum menemukannya juga Durcapala? Ingat, kakak iparku menitipkanmu padaku agar bisa mengawasi keponakan istriku. Tapi tak disangka bocah itu kabur, dan aku menduga penyebab kaburnya karena dia mencari keberadaan Saraswati karena rindu. Kesalahanku memisahkan dari Saraswati, tapi aku punya alasan Durcapala. Ucap Prabu Wicaksono dengan mata sedih, Aki Durcapala menganggup, dia diam-diam menghapus sudut matanya yang basah. Hambat tahu Gusti Prabu, engkau sengaja menjauhkannya dari bibinya agar si Bangsat Purwacarita itu tidak tahu identitas sebenarnya, hanya kita kehilangan jejaknya Gusti Prabu. Ungkapnya sangat sedih, hati Durcapala sakit acap kali teringat putra junjungannya yang sejokianya akan dibawa kembali keguripan hilang tanpa jejak. Ariandaka dan Dewiki nanti menyimak dengan sabar, sampai akhirnya Ariandaka sudah tak tahan lagi ingin bertanya. Romo Prabu, siapa sebenarnya yang sedang kalian cari selama ini? Katakan padaku Romo, aku akan membantu menemukannya untukmu. Tutur Ariandaka serius menatap Prabu Wicaksono, Prabu Wicaksono mendengkus. Ini rahasia yang belum kuceritakan kepada mungger. Ucapnya keluh, hatinya sedih, terpaksa mengingat kembali masa lalunya bersama Dewi Saraswati. Cinta segitiga yang berhasil dimenangkannya karena dia pemilik pedang harimau putih dan Saraswati pemilik golok iblis pasangan gaib pedang miliknya. Aki Durcapala berbisik dengan menjura, Gusti Prabu, sudah waktunya pangeran putra mahkota tahu rahasia ini. Hamba takut terjadi kesalahan fatal jika kita terlambat memberitahukannya. Aki Durcapala menjura hormat pada Prabu Wicaksono hingga membuat Ariandaka makin yakin jika pemuda yang sudah lama dicari boponya itu sangat penting artinya. Rahasia apa Romo Prabu? Desak Ariandaka menatap serius Prabu Wicaksono. Dewi Kinanti beringsut, dia mengira jika rahasia itu tak boleh diketahuinya yang belum resmi menjadi bagian keluarga Istana Medangan. Baru calon permaisuri saja statusnya saat ini, jangan beringsut Nduk Ayu. Kau pun harus tahu rahasia ini agar kau tidak terkecoh, karena ini juga menyangkut dirimu. Tegur Prabu Wicaksono mencegah kepergian Kinanti dari sisinya. Ariandaka makin yakin jika yang sedang dibicarakan ini adalah Kelabang Ireng, rivalnya selama ini jika Kinanti sudah disebut dikaitkan oleh Sang Prabu. Dia mencebik diam-diam dalam hati menahan rasa cemburu. Romo apa ada kaitannya dengan pendekar aliran hitam Kelabang Ireng? Tanya Ariandaka tiba-tiba to the point, Prabu Wicaksono belum menjawab saat kibayan kasihan muncul. Setelah menjura pada Prabu Wicaksono, dia lalu membisikkan sesuatu pada Ariandaka. Ariandaka mengeringit, terkejut mendengar berita yang dibisikkan kibayan kasihan. Romo, aku keluar dulu. Ada sesuatu yang penting. Sayang kamu di sini dulu temani Romo Prabu ya, ucap Ariandaka terburu-buru pergi menyusul langkah kibayan yang sudah lebih dulu berpamitan pada boponya. Prabu Wicaksono hanya diam mengangguk. Dia sudah menyerahkan semua urusan kerajaan bedangan pada Ariandaka. Hanya saja Prabu Wicaksono belum menyerahkan tahtanya mengingat tahtanya masih diduduki anak tirinya, Raden Birowo. Aku akan ceritakan masa lalu ke Labang Sewu kelak padanya Aki Durcapala. Jadi tenanglah, ucapnya membujuk Aki Durcapala yang tak lain pengawal pribadi Dewi Saraswati dan Raden Jagat Ireng. Prabu Wicaksono membawa Aki Durcapala yang terluka parah saat mencoba menyelamatkan Jagat Ireng dalam pertarungan melawan Prabu Purwacarita dulu. Dan atas permintaan Dewi Saraswati, Prabu Wicaksono mengaburkan identitas Aki Durcapala yang sebenarnya sebagai salah satu pendekar legenda menjadi pengurus kuda di istananya. Aki Durcapala menunduk, baik Gusti Prabu, hamba pamit dulu. Ucapnya menjura meninggalkan bilik khusus Prabu Wicaksono. Dia membiarkan Kinanti dan beberapa penggawa dan emban berada di sana menemaninya. Prabu Wicaksono masih lemah dan belum bisa berjalan akibat terlalu lama dipasung di penjara bawah tanah. Aki Durcapala mencari keberadaan Ariandaka dan Kibayan kasian. Dia merasa ada berita penting yang baru didengar kedua putra mahkota itu. Itu mereka, gumamnya senang namun, jangan kesana bopo. Cegah Ujang cepat memegang tangan Aki Durcapala. Ujang menggeleng, lalu melirik pendekar Harjo yang juga mencegahnya. Pangeran Ariandaka sedang sok, aku takut dia mengamuk. Sebaiknya tunggu reda dulu. Biarkan pangeran Badranaya dan pangeran Arya Sentanu saja yang menenangkannya. Jelas pendekar Harjo dengan suara parau. Aku hanya mencemaskan keselamatan adik sepupu yang kucintai itu. Semoga kisah pelik masa lalu Prabu Wicaksono dan Purwacarita tak terulang pada Kinanti dan Ariandaka. Batinnya meninggalkan Aki Durcapala dan Ujang. Dia memutuskan akan mengawasi Kinanti saja yang masih merawat calon bopo mertuanya. Ariandaka mengamuk, memecahkan semua batu besar yang ada di perkarangan pendopo agung Telaga Biru. Sudahlah pangeran, kita harus menemui kulon tentang kebenarannya bagaimana. Bujuk kibayan kasihan menenangkan kekesalan dan kekecewaan Ariandaka. Ariandaka mengepalkan tangannya, kenapa bopo dan biyungku merahasiakannya selama itu dari kubayan. Jika kau tak menyampaikan berita dari penggawa kulon, bagaimana nasib karma yang akan aku dan keturunanku terima nantinya jika suatu hari aku membunuh kakak sepupuku sendiri. Ariandaka benar-benar kecewa pada rahasia yang baru terbongkar. Dia marah baru mengetahui sekarang jika dia punya seorang kakak. Meskipun itu hanya kakak sepupu, sejak dulu baginya hanya kibayan kasihan saja yang sudah seperti kakak kandungnya dan lembu abang yang sudah seperti adik kandungnya. Pantas, naluriku melarangku menghajarnya habis-habisan saat aku menantangnya di hutan perbatasan Kaliwungu. Tak kubayangkan bila kepongahan dan emosiku menggabungkan jurus akhir andalan dari perguruan teratai emas dengan jurus akhir ajian maut golok iblis untuk mengalahkannya, dia bisa langsung tewas seketika, ucapnya menggeleng kuat. Kibayan kasihan menepuk bahu Ariandaka pelan, dia memahami penyesalan calon adik iparnya itu. Karena Dimas pangeran seorang pendekar sejati yang tak mau menganiaya lawan yang belum jelas kesalahannya. Syukurlah tidak sampai menggunakan jurus-jurus mematikanmu itu, pangeran. Baru jurus ajian maut golok iblismu tingkat ke-6 saja dia sudah terkapar. Dan sudah bikin ki nanti kerepotan mengobatinya, ujarnya mengulung senyum. Ariandaka menatap kibayan kasihan dan lembu abang bergantian. Ini bikin diriku gelisah, kami sama-sama mencintai gadis yang sama bayan, lembu abang. Dan masalahnya gadisku itu pun sangat dekat pula dengannya. Ku perhatikan, karena ada kemiripanku dengannya, jika dulu menjadi tanda tanya kenapa ada pemuda yang tampannya hampir sama denganku ternyata dia kangmasku. Ucapnya sedih, Ariandaka sangat takut kehilangan ki nanti. Dia tahu ki nanti juga nyaman berada di dekat kelabang ireng selama tak ada bersama dengannya. Aku cemburu ni mas ki nanti, batin Ariandaka lirih. Ki lembu abang mengulung senyum, dia menepuk bahu Ariandaka pelan. Kakang pangeran, Gusti Dewiki nanti memang dekat dengannya. Tapi jangan lupa, jika dia itu pasanganmu, bukan sekedar calon permaisuri medangan saja. Tapi jangan lupakan bila Gusti Dewiki nanti itu pasangan jurus maut golok iblis tingkat ke sembilanmu. Tegur lembu abang mengingatkan Ariandaka, kibayan kasihan mengeringit. Benar, kita hampir melupakan hal ini, Dimas Pangeran. Seingatku, kau belum pernah mencoba memainkan jurus itu bersama ki nanti. Ku rasa sebaiknya sebelum kita mengkudeta tahta Purwacarita, kau lakukan dulu sekali dengan ki nanti. Usul kibayan kasihan serius pada Ariandaka. Ariandaka mengangguk mempertimbangkan. Namun ia ingat syarat untuk melakukan jurus kesembilan ajian maut golok iblis itu, dia sudah melakukan hubungan suami istri dengan ki nanti. Ariandaka mendengkus, Bayan, aku belum menikahi resmi adikmu itu. Tak bisa jika belum menikah dengannya Bayan. Karena penyatuan jiwaku dan ki nanti saat memainkan jurus kesembilan ajian maut golok iblis itu harus sudah melakukan hubungan badan dengannya sebagai suami istri yang sah. Jelasnya kecewa, ki lembu abang tertawa kecil melirik Ariandaka. Kenapa kau tertawa lembu abang? Protes Ariandaka jengah. Dia malu sudah mengatakan kejujurannya. Kibayan pun akhirnya tertawa pula. Bodoh, ya kau nikahi saja adikku sekarang. Kukira paman Prabu Wicaksono tak keberatan menikahkan kalian malam ini. Ayo cepat kita masuk ke dalam. Ucapnya seraya berjalan kembali ke Balairung Pendopo Agung Telaga Biru. Ariandaka kembali mendengkus dengan suara berat. Namun tetap mengikuti calon kakak iparnya masuk ke dalam Balairung Pendopo Agung Telaga Biru bersama lembu abang. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara demikian tadi. Cerita dendam Ariandaka pendekar golok iblis. Karya Serindang Bulan. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya. Sampai jumpa.